Inilah dia, The Kingslayer, tim GeekFam! Wow, congratulations GeekFam! Thank you, thank you. Di hari pertama Play of MBL Indonesia season 13, kalian membuktikan kalian memang layak mendapatkan gelar sebagai The Kingslayer. Dan ini kalian ini bertemu dengan RRQ belum pernah kalah sampai dengan hari ini. Itu rahasianya apa? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang, namun ini menarik di mana? Dua game awal kalian betul-betul mendominasi, namun apa yang terjadi? Sempat kayaknya kita harus dudik-dukser nih untuk di game 3, 4 dan juga 5. Kan GeekFam, kalau GeekFam kan emang selalu ada drama masnya. Kita kasih yang paling seru mas aja buat yang nonton. Paling seru buat yang nonton, tapi tadi ketika menang itu ngeliat ekspresinya aboy langsung kayak... Jantungnya habis copot nempel lagi tuh. Gimana tuh Boy? Emang deg-degan banget sih di game terakhir soalnya kayak kita kalah banget kan awalnya. Jadi udah bisa hoki lah bisa menang. Tapi menarik di mana? Budeng juga sempat ketemu dengan Baloy tadi di game ke 5 sebelum game 5 mulai. Baloy itu ditanya, Baloy jawabnya aman aja. Apakah memang sudah siakin itu untuk GeekFam babak play off season ini? Gak tau tapi kan emang harus tenang aja santai. Soalnya sebenernya game 3 game 4 kita udah bisa menang. Cuman kita terlalu excited mau finish seriesnya jadi kita kalah. Soalnya kita lagi buru-buru. Terus game 5 hampir kalah. Hampir tapi momen apa sih mungkin yang di game ke 5 membuat kalian bisa ngedapetin? Emang emang masih bisa soalnya kita Geek Pump dan itu emang scaling komposisinya kita. Jadi kan Geek Pump selalu mau comeback lah. Wow tapi ini ada yang menarik juga Budeng. Di sini ada yang juga baru pertama kali merasakan stage. Play off MPL Indonesia. Hooray! Pertama kali tapi langsung bisa masuk ke play off dan di hari pertama bisa melaju terus. Gimana rasanya Ray? Senang tapi kita apa? Belum puas lah masih ada nextnya kan ya tapi senang hari ini bisa menang. Tapi gimana sih kita ngeliat juga tadi kalian harus melawan kombo yang menarik. Yang dikeluarkan oleh tim RRQ dengan Louis dan juga Roger nya. Gimana sih kalian ngeliat kombo yang dimunculkan oleh RRQ di play off ini? Susah banget sih mereka kayaknya udah latihan banyak dah pakai Louis Roger nya. Makanya tadi kita agak susah menanginnya. Tapi pada akhirnya kalian ngejawab semua itu? Iya. Oh keyakinan yang sangat besar tentunya. Dan ini menarik pula kita melihat bahwa ini seperti kita ngeliat The Javu. Karena harus bertemu dengan RRQ lagi. Apalagi di play off sebelumnya. Dimana Caderah ini momen-momennya hampir mirip nih ya sama season lalu. Dua game dulu lalu tiga game. Tapi kali ini berbeda dua game dua game satunya ke kalian. Gimana sih Caderah mungkin di season lalu setelah dua game Caderah sempat bergantian dengan Marky. Tapi kali ini kayaknya no matter what happen Caderah bermain di lima gamenya ya. Ini sih apa anak-anak ngasih support, ngasih semangat. Terus suruh cepat-cepat reset lah. Intinya mereka berimpact banget lah di game terakhir tadi. Wow apalagi ini Geek Fam dari tadi semangatnya semangatin banget ya. Kalau tadi ngeliat aboy jantungnya mau copot. Tapi nempel lagi kalau Caderah ngeliatnya kayaknya terharu banget ya Caderah ya. Soalnya game tiga empat gara-gara aku. Enggak bohong, kita berlima kuat emang. Wow tapi Caderah season ini tentu ada yang kamu persiapkan lebih lagi mengingat belajar dari season lalu. Apa yang Caderah persiapkan untuk mungkin pribadinya Caderah sendiri nih? Mungkin lebih ke mental sih. Mental terus emosional. Karena kan ini bukan gameplay lagi sih di playoff. Lebih ke arah mental game. Mental game. Dan Budi sempat penasaran. Bagaimana mental kalian ketika lima game ini benar-benar berkutat. Apakah sempat kira, waduh kita salah lawan nih kayaknya. Ada sempat kayak gitu enggak? Ada kepikiran sesuatu enggak? Enggak ada sih. Jadi kita mikirnya nothing to lose sih. Ya apa ya musuh kita sebenarnya diri kita sendiri bukan. Maksudnya diri sendiri. Karena kan dramatis juga kan. Mental yang kuat. Memang. Tapi gimana sih apa yang mungkin dilakukan oleh Luke untuk membantu teman-teman kah? Biar mungkin mentalnya seperti Luke yang stabil aja lempang-lempang. Ah ya Luke menang aja kayaknya mukanya biasa aja ya. Ini jantungan sih. Oh jantungan juga tapi poker face. Iya. Tapi, tapi. Paling membantu teman-teman aja buat riset. Tadi kan ke comeback kan dua game. Game tiga, game empat. Ya. Kita dejavu juga lah. Sering dibalikin gitu. Udah 2-0, 3-2. Tapi ya kita bisa menang. Wah ini mungkin Budi yang dibilangnya mentalnya ya. Jadi ini ditunjukkan Luke nih. Tapi besok match selanjutnya di upper bracket. Kalian bakalan ketemu fanatik Onyx. Ini rasa-rasanya. Ini kayak flashback ke grand final play of season 12 kemarin. Semoga hasilnya agak sama aja sih. Sama yang kemarin. Kita yang menang semoga. Berharap berbeda dengan hasilnya. Berarti ada yang beda dong dari kalian nih. Untuk ngelawan Onyx. Ada, jungle-nya beda kan. Oh, jungle-nya. Makasih Luke. Iya. Tapi kan kita ngeliat juga kamu akan melawan satu EXP leaner baru Anyar. Gak seperti season lalu. Bisa jadi. Dan kemungkinan besar. Lutfi yang bermain. Untuk melawan Lutfi. Bagaimana sih kamu melihat match upmu dengan Lutfi? Lutfi. Mungkin kurang lebih sama lah. Sama kayak Boots. Sama-sama jago. Ya siap-siap aja sih. Siapa nih yang harus siap-siap nih? Kamu atau mereka? Aku apa yang siap-siap aja. Apa? Apa yang kamu siapin nih? Ya, gak ada. Itu aja ya. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Namun yang mau disampaikan gak sih? Mungkin Aboi bisa last word for Geek Fam. Ini adalah penutupan kemenangan atau baloi. Ini adalah match penutupan kalian di hari yang pertama. Nyawa kalian hampir hilang. Tapi kalian bertahan. Dan akan melaju untuk selanjutnya. Message. Terima kasih buat Geek Community yang udah dukung. Yang tetap semangat walaupun kita udah kalah. Itu. Sama yang favoritkan gue itu. Terima kasih. Terima kasih. Tapi, one word for this match. Satu kata untuk match pembukaan hari ini. Gokil. 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 Dan inilah dia. Sang pemenang dari match pertama match pembukaan babak play off. The King Slayer. Sambutlah. Tim King Fam.